ketemu lagi dengan saya Salah Jepang kali ini saya mau mencoba jajanan khas Jawa Tengah yaitu kripik selondok nah saya akan kasih ke teman orang Jepang nah ini adalah teman saya orang Jepang namanya Mizugi-san halo ya Mizugi-san ini jajanan khas Indonesia namanya? namanya kripik rinse and rinse you nah bagi yang mau jadi partner atau mau jualan bisa komentar di video saya atau hubungi WhatsApp di video ini saya coba ya saya juga coba Pak Arus boleh juga enak saya belum pernah coba rasa kayak gini di Jepang cuman apa ya ini rasanya cocok untuk orang Jepang juga buat orang Jepang juga enggak aneh enak ini kan dari ketela ketela itu? ketela itu? ketela itu singkong oh singkong hahaha hahaha bahasa Jepangnya apa pak? singkong itu? singkong apa? satu imu kak hahaha iya semacam imu 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 itu cuma kuntan iya kenta 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 dari Jepang oishi 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 oh dari singkong singkong iya cara masaknya bagaimana pak? singkong wak di parut dihancurkan ambil airnya diindapkan cuman gitu aja? hmm sari singkongnya diindapkan nanti seperti karet ya aha itu nanti dikukus kukus? hmm kukus setelah selesai dikukus nanti di ee diolah lagi digiling hmm dipres oooh baru nanti dijemur oooh setelah itu dipotong-potong sesuai berarti nggak digoreng ya? terakhir digoreng oh terakhir digoreng jadi lebih satu minggu untuk buat ini wah dakara serewa oishi aaah sukan dari masker seminggu kan ada kripek singkongnya cuman diiris-iris hmm di itu tapi ini rasanya beda ya sama yang itu hmm serewa oishi semua bilang enak enak hmm tidak pedeskah? tidak sedikit pedes pedes tapi enak hahaha hahaha enaknya pedesnya nggak aneh terlalu pedes kalau orang Jepang terlalu pedes nggak bisa dimangang ya kan tapi kalau ini bisa dikirkan spicy spicy nggak pedes enak ya ini kamar kemasan 50 gram ya yang gede ya pokoknya yang mau jadi partner kripek ini boleh komen di bawah nanti itu pasti saya reply nanti misugusang kalau balik ke Jepang ini bisa jadi oleh-oleh iya bisa bisa mungkin bisa ekspor juga kak di hahaha buat orang Jepang mungkin minum bir makan snack ini cocok karena sedikit pedes kan iya iya makin mau minum tambah lagi ya kalau misugusang partner mau jualan ini juga boleh oke kita terbuka dan bisa berapa aja oke karena Indonesia budangnya singkong di Jawa Tengah itu imo imo ya pak ya imo saya nggak tahu kalau singkong imo iya singkong mah meskong in yo Oishiii